Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyed Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah Oke, pada video kali ini kita akan membahas lambang bahaya pada suatu botol kimia Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah botol zat kimia Memiliki tanda pada label seperti gambar di bawah ini Jadi gambarnya segitiga ada gambar api seperti ini Nah pertanyaannya adalah Tindakan pencegahan yang sebaiknya diambil siswa ketika menggunakan zat kimia tersebut itu apa? Oke Sobat 100 sebelum menjawabnya Sobat 100 harus paham dulu ya Gambar segitiga yang ada gambar apinya ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah zat kimia yang tersimpan dalam botol tersebut itu bersifat mudah terbakar Jadi yang perlu dihindari disini adalah Sobat 100 Hindarkan bahan ini dari kontak dengan nyala api atau panas karena sifatnya mudah terbakar Contoh zat kimianya itu adalah bensin, kerosin, dan alkohol Sehingga untuk menjawab soal ini tindakan pencegahan apa yang sebaiknya diambil siswa? Jadi tindakannya adalah siswa tersebut sebaiknya tidak memanaskan cairan secara langsung di atas suatu nyala api Atau jangan sampai didekatkan dengan api karena sifatnya yang mudah terbakar Oke Sobat 100 ini jawabannya ya Jadi ingat baik-baik kalau ada tanda segitiga ada gambar apinya seperti ini Maka tindakan pencegahan yang sebaiknya dilakukan adalah Sobat 100 jangan memanaskan cairan secara langsung atau lebih-lebih Jangan didekatkan dengan api Ini jawabannya ya Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin, atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 Selamat belajar ya